Hello Parents Salah satu hal yang menunjang kesuksesan anak di masa mendatang adalah kekuatan mental yang ia miliki. Mental pemberani dan percaya diri haruslah dibentuk dan ditanamkan pada anak sejak dini. Namun untuk membentuk keberanian dan kepercayaan diri pada anak tersebut memang dibutuhkan usaha serta ilmu yang cukup. Ada beberapa hal yang bisa parents lakukan sejak dini agar si kecil mempunyai sikap mental tersebut. Nah agar parents bisa membantu anak memiliki sikap mental yang baik tersebut, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa cara untuk mendidik anak agar lebih berani dan percaya diri. Yuk kita bahas parents! Eits sebelum digulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Biasakan berpikir positif Hal pertama yang perlu parents ajarkan pada anak adalah dengan memiliki pola pikir yang positif dalam melihat sesuatu. Misal saat ia akan bertemu dengan lingkungan baru, sampaikan pada anak jika ia akan memiliki banyak teman-teman baru. Hindari kebiasaan menakut-nakuti anak karena dapat memberikan dampak buruk pada perkembangan mentalnya. Namun hal tersebut juga perlu parents tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara banyak mengajak anak bertemu orang baru, bersosialisasi, dan melakukan aktivitas bersama-sama. 2. Berikan tanggung jawab Cara lainnya yang perlu parents lakukan agar anak jadi lebih pemberani dan percaya diri adalah dengan memberikan tanggung jawab padanya. Tentunya sesuaikanlah tanggung jawab yang diberikan dengan kemampuan yang ia miliki. Misal tanggung jawab untuk membersihkan mainannya sendiri dan melibatkan anak saat kita sedang bersih-bersih rumah. Perasaan memiliki tanggung jawab tersebut juga bisa membentuk sikap kemandirian dan kepemimpinan yang ia miliki. 3. Jangan terlalu banyak mencampuri urusan anak Hal lainnya yang perlu parents lakukan adalah dengan tidak terlalu mencampuri urusan si kecil. Biarkanlah si kecil melakukan hal-hal yang ia inginkan selama hal tersebut tidak membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Kesempatan untuk mengeksplor segala sesuatu yang ada di sekitarnya bisa menumbuhkan sikap berani dan percaya diri yang dimilikinya. Sebab ia merasa memiliki suatu kendali atas apa yang ia lakukan. Namun, dampingi dan awasilah setiap aktivitas yang ia lakukan tersebut. 4. Sering ajak bicara Cara lainnya yang bisa parents lakukan di rumah agar anak lebih berani dan percaya diri adalah dengan sering-sering mengajaknya berbicara dan berinteraksi. Banyak-banyaklah bertanya pada anak agar ia berani menyampaikan apa yang ia rasakan atau pikirkan. Berikan kesempatan padanya untuk terbiasa menyampaikan pendapat atau imajinasinya tanpa rasa takut. Sering mengajaknya bicara juga bisa memperkuat ikatan batin antara parents dengan si kecil. 5. Kendali dan asah bakatnya Setiap anak pasti memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Parents perlu mengenali apa yang menjadi minat dan bakat si kecil. Coba amati apa yang menjadi kegemarannya atau aktivitas apa yang membuatnya betah untuk dilakukan. Lalu, jika parents merasa anak berbakat di suatu hal, maka ajaklah anak untuk menekuni bidang tersebut. Melakukan sesuatu yang ia suka dan kuasai sangat baik untuk membentuk kepercayaan diri yang ia miliki. Nah, itu dia parents. Beberapa hal yang bisa dilakukan agar anak jadi pemberani dan percaya diri. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.